Selamat pagi Stikomers, kali ini kalian sudah menyaksikan Stikomers TV program Study. Kali ini Anjani bakal membahas soal dunia desain. Nah, pengen tau kan desain apa yang bakal di segmen ini Anjani bakal bahas? Kita langsung aja lihat yuk! Nah, di sebelah Anjani udah ada seorang sumbernya. Dia merupakan salah satu mahasiswa Stikom Bali, berserta ketua UKM Multimedia, yaitu Kak Edy Adhena. Selamat pagi Kak Edy. Selamat pagi. Nah, tadi kan Anjani bilang kalau Kak Edy itu merupakan ketua UKM Multimedia. Bisa dijelaskan sedikit Kak, apa sih UKM Multimedia itu? Nah, UKM Multimedia itu adalah sebuah konon yang menampung orang-orang yang tertarik terhadap bidang multimedia, khususnya desain grafis, video editing, dan animasi krim. Jadi, bagi kalian yang tertarik terhadap dunia multimedia, bisa bergabung dengan UKM Multimedia. Nah, jadi, bagi ke-commerce yang pengen banget ikut di UKM Multimedia bisa langsung aja daftar di Kak Edy sendiri. Nah, Kak Edy, sekarang kita bakal membahas tentang desain apa. Nah, untuk kali ini, kita akan membahas tentang cara membuat karikatur, di mana karikatur itu sendiri adalah sebuah seni untuk melebih-lebihkan ciri-ciri sebuah objek, agar objek itu terlihat lebih menarik dan memiliki nilai jual. Nah, di commerce, kita langsung aja lihat yuk tutorialnya. Nah, nama saya Edy. Kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial tentang Adobe Photoshop. Di sini, kita akan membuat karikatur wajah. Hal yang perlu kalian siapkan, yang pertama adalah aplikasi Adobe Photoshop. Saya menggunakan yang CF6, tapi kalian bisa menggunakan yang tersedia di laptop kalian, karena intinya sama saja. Kemudian, foto yang ingin kalian edit. Ketika kalian ingin mengedit foto, usahakan foto itu berukuran besar dan memiliki resolusi yang cukup bagus. Bagi kalian yang ingin memiliki bahan yang sama dengan saya, kalian bisa menunutnya di bawah sini. Setelah itu, kita akan membuka Adobe Photoshopnya. Photoshopnya, klik dua kali. Dan, ini adalah tampilan awal dari Adobe Photoshop. Nah, ketika tampilan kalian tidak seperti ini, jangan khawatir. Workspace, dan kalian pilih Essential Default. Oke, kalian akan memiliki tampilan seperti ini. Berikutnya, kita akan membuat lembar kerja baru. Caranya, klik File, New, dan kalian bisa melakukan setting di bawah sini. Kita akan menggunakan ukuran kertas 4, sehingga di present, kalian klik, pilih International Papers, pilih Size, Perkecil Resolusi menjadi 200. Karena, itu akan mempermudah kalian dalam mengedit. Oke, ini tampilan dari lembar kerja kalian. Sekarang kita akan mengimport foto menuju lembar kerja ini. Caranya cukup mudah. menuju folder yang akan kalian pilih. Di sini ada bahan saya. Klik, drag, dan drop di lembar kerja kalian. Sudah. Tekakkan seperti ini. Atur posisi. Atur posisi. Pertama, kita akan mengedit bagian kepala. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit tips dasar menggunakan Adobe Photoshop. Yaitu, Zoom In dan Zoom Out. Caranya, klik Ilt, tahan, scroll mouse kalian. Kedepan untuk Zoom In, kebelakang untuk Zoom Out. Ingat, Ilt-nya ditahan. Untuk mengembalikan editan yang kalian lakukan. Ketika kalian lakukan kesalahan, kalian bisa menggunakan Control plus Ilt plus Z. Maka akan kembali ke semula. Setelah itu, kita Zoom In bagian kepala. Kita seleksi kepalanya. Caranya, kita akan menggunakan Pen Pulse. Tarik titik di bagian kepala. Buat titik awal. Buat titik berikutnya. Klik, tahan, gerakan mouse, untuk melengkungkan garis. Kalian bisa seleksi sembarang, karena ini PNG, dengan background yang transparent. Kemudian, klik kanan pada bagian yang telah kalian seleksi. Pilih Next Selection. Oke. Kemudian, duplikat bagian kepala ini, dengan cara Control plus J. Maka kalian mendapatkan layar baru, yaitu layar kepala. Klik Double, atau dua kali klik di bagian sana, untuk mengubah namanya, menjadi kepala. Oke. Kita akan mengubah ukuran dari kepala Cristiano Ronaldo, dengan cara Control plus T. Maka akan seperti ini, kalian bisa melarik titik-titiknya, atau kalian meletakkan kursor, di bagian luar. Kalian bisa memutar. Dan kalian bisa menarik titiknya, agar objek tidak berubah bentuk, dengan aneh. Kalian bisa menahan zip, kemudian menarik titiknya. Sudah. Klik OK. Jika sudah. Kemudian kita atur posisinya. Atur. Sudah. Klik bagian badan. Kita atur juga posisinya. Kita atur Control plus T. Untuk transform, kita tarik titik-titiknya, dan menahan zip. Sudah. Pas. Karena biasanya karikatur berbadan kecil dan berkepala besar. Sudah. Kita paskan kepalanya. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Hal berikutnya yang kita lakukan adalah editing wajah. Kita akan merubah bentuk wajahnya. Kita akan memperbesar matanya. Caranya bagaimana? Yang pertama kita pilih ini. Lazor tool. Agar lebih mudah. Kita seleksi bagian kepala. Terik titik-titiknya. Kemudian kita klik Control plus J. Untuk transform. Kita pilih. Control plus T. Namun sebelum itu kita ubah namanya menjadi. Mata kiri. Kita. Bahukurannya dengan Control plus T. Tarik. Matanya menjadi lebih besar. Lalu bagaimana cara merapikan bagian pinggirnya? Kalian bisa melakukannya dengan Eraser Tools. Pilih. Di sini ada setting brush-nya. Kita pilih yang tepinya bergradient. Agar halus hasil hapusannya. Kita pilih size-nya. Sesuai keinginan. Pasitnya kita turunkan menjadi. 30. Sudah. 30. Sudah. Kita hapus bagian tepi-tepinya. Kita lakukan hal yang sama pada mata bagian kanan. Berikutnya bagian mulut. Berikutnya kita editing bagian telinga. Seperti ini. Sudah. Berikutnya kita editing bagian telinga. Sebelum itu kita gabung dulu semua layar. Kita gabung. Caranya klik layar kepala. Lalu tekan sheet. Tahan. Klik layar paling atas. Kemudian klik kanan. Merger layar. Kemudian untuk mengedit telinga. Kita pilih di bagian filter. Liquify. Klik. Oke. Selanjutnya. Kita akan menarik bagian telinga. Disini kalian bisa menekan zip. Plus kurung kurawal. Untuk kurung siku. Untuk memperbesar ukuran dari. Kursornya. Agar mempermudah kalian dalam pekerja. Oke. Kalian bisa tarik. Klik OK jika sudah. Maka tampilan akan seperti ini. Berikutnya kita edit bagian tangan. Namun tangan disini tidak terlihat. Caranya bagaimana untuk editing tangan. Kita sembunyikan dulu bagian kepala. Sebelum itu kita harus retry dulu fotonya. Karena foto tidak bisa di edit langsung. Sebelum di retry. Caranya. Klik kanan. Kemudian pilih retry layer. Oke. Maka foto ini akan bisa di edit. Maksud dari edit. Maksud dari edit. Seperti kalian melakukan liquify tadi. Sebelum itu kita. Flexi dulu tangannya. Flexi. Seperti tadi. Oke. Kemudian klik kanan. Selection. Ctrl plus G untuk duplikat. Kemudian Ctrl plus C untuk perbesar ukuran tangan. Cukup. Klik OK. Lakukan hal yang sama pada tangan satunya. Seleksi bagian tangan. Seperti ini. Kalian akan cukup kesulitan jika pertama kali menggunakan pen tools. Kalian perlu banyak berlatih. Karena berlatih akan membuat kalian lebih mahir dalam menggunakan pen tools. Untuk yang melakukan editing di laptop disarankan menggunakan mouse. Karena itu sangat mempermudah kalian dalam melakukan editing foto. Oke. Lakukan sampai titik awal dan titik akhir bertemu. Sudah. Perbesar ukurannya. Seperti ini. Oke. Terlalu besar. Diperkecil. Oke. Setelah seperti ini. Tapi masih ada yang ganjal. Seperti ini. Tangannya masih terlihat. Caranya untuk menghilangkan bagian ini. Kita klik di bagian badan. Kemudian kita pilih stamp tool. Jika tidak ada kita klik kanan disini. Clone stamp tool. Pertama kita harus mengambil sampel warna. Caranya. Klik alt. Tahan. Kita klik di bagian yang kita ambil sampel warnanya. Disini. Klik. Kiri. Klik. Kemudian kita mendapatkan sampel warna dari piala tersebut. Kita gosokkan di bagian tangan. Maka tangan tidak terlihat. Selanjutnya. Kita akan editing posisi dari tangan ini. Karena kita lihat. Klik. Tangan ini terkutup oleh bagian kepala. Caranya. Kita pindahkan layar tangan. Klik. Kedua layar ini. Kita pindahkan di atas layar mata kiri. Kepala. Sudah. Maka akan seperti ini. Masih ada bagian yang tertutup. Pada lengan. Caranya adalah. Pilih layar badan. Setelah itu. Kita pilih bagian yang masih tertutup. Oke. Kemudian. Klik Ctrl plus G. Akan ada layar baru. Di nama lengan. Pindahkan ke atas kepala. Oke. Maka akan seperti ini. Kalian bisa editing. Bentuknya lagi. Kalian sempurnakan. Agar lebih bagus. Berikutnya. Kita akan editing. Badan. Dari bentuk badan ini. Kita akan ubah sedikit. Pilih. Layer ini. Kemudian. Filter. Dan liquify. Kita editing. Badannya. Jika sudah dirasa cukup. Klik OK. Maka akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat efek bayangan. Agar terlihat lebih menyatu. Caranya mudah. Kita pilih. Sini. Kita buat layar baru. Klik. Ini. Klik. Akan tercipta layar baru. Beri nama bayangan. Kita pilih. Brush tool. Kita atur settingan brushnya. Klik ukuran. Yang kita perlukan. Kita pilih warnanya. Setam. Oke. Kita gosokkan perlahan bandar bagian-bagian. Yang di kebapak bayang. Seperti ini. Kita atur opacity-nya. Kemudian kita buat bayangan di sini. Di bawah tangan. Kita buat layar baru lagi di atas kepala. Karena kita meletakkan bayangannya di atas kepala. Sudah. Hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah. Menggabungkan semua layar yang telah kita edit. Karena kita sudah selesai mengedit bentuk tubuhnya. Klik layar paling bawah. Perlukan. Lalu tahan zip. Klik layar paling atas. Kemudian klik kanan. Make Merger Layar. Layar sudah tergabung. Selanjutnya. Kita akan melakukan editing efek. Sebelum itu kita duplikat dulu layar ini. Ctrl J. Kemudian kita pilih filter. Dan filter galeri. Di sini kita setting. Kita pilih efek mana yang kita ingin gunakan. Klik OK jika sudah. Berikutnya kita beri filter tambahan. Klik filter. Di sini ada pilihan oil painting. Klik oil painting. Kemudian setting. Jadi ada bagian-bagian yang nampak tidak jelas. Kita akan menghapus bagian-bagian yang tidak jelas. Kita pilih brushnya. Kita pilih ukuran. Pilih opacity-nya. Kita pilih kecil. Sudah. Kita tapukan pada bagian-bagian yang ingin nampak jelas. Seperti mata. Alis. Alis. setelah itu kita lakukan langkah akhir dengan menambahkan background pada gambar caranya mudah namun sebelum itu kita gabung dulu klik layar awal kita zip kita pilih layar akhir lalu merger layar saya sudah menyediakan sebuah background di folder yang telah kalian download ini kalian bisa drag and drop ke sini untuk memindahkan lokasi dari background agar terletak di bawah gambar kalian bisa drag background kita letakkan di bawah gambar ini setelah itu kita berikan kebayangan klik gambar kemudian pilih blending option atau FX di bagian bawah ini klik blending option pilih drop shadow atur size tambahkan juga blending option lagi inner shadow untuk bagian-bagian yang tidak rapi seperti ini kalian bisa menghapusnya seperti cara yang tadi oke gambar telah jadi kita atur posisinya lagi hal terakhir kita lakukan adalah menambahkan teks agar mempermanis foto disini ada pilihan teks kita klik kita tulis lebar ikan teks kita klik hari ini kita nanti layar juga terakhir kita pilih downloading option kayanya layar juga klik jumpa untuk save caranya kita klik file pilih save pas kita pilih lokasi kita pilih format pakai jipeg saya akan setnya Hai renama karibu klik sip oke Hai nah tadi itu tutorialnya semoga bermanfaat buat para stikomers jangan lupa like share and subscribe stikomers TV jangan lupa juga nonton stikomers TV lainnya stikomers TV always the first